Intro Nama Kuang Dongjun baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial berkat aktingnya di drama Visenso yang ia perankan bersama Song Jongki, Jun Jiubin, Taeyum Chubiem, dan lainnya Drama yang baru saja menanyakan episode terakhirnya pada hari Minggu 2 Mei 2021 ini meninggalkan kesan yang mendalam karena aksi dari Visenso Kasano CS tersebut tak terkecuali peran dari aktor muda Kuang Dongjun, lantas siapakah sosok Kuang Dongjun? Berikut dikutip dari Interseclep, profil lengkapnya Kuang Dongjun lahir pada 19 Maret 1997 Dia memulai karirnya di dunia seni peran dengan usia yang cukup muda yakni 15 tahun Proyek drama pertamanya bertajuk My Husband God of Family yang ditayangkan stasiun televisi KBSC pada 2012 lalu Berkat perannya dalam drama tersebut, Kuang Dongjun mendapatkan penghargaan Young Actor Award dalam pargelaran Korean Drama Award 2012 Di tahun 2020, Kuang Dongjun sukses menarik perhatian netizen berkat aktingnya dalam drama bertajuk It's Okay to Not Be Okay sebagai cameo bersama Kim Soo Hyun dan Sun Jae Ji Dalam drama tersebut, dia berperan sebagai seorang anak pejabat daerah yang menderita gangguan kejiwaan bernama Manic Syndrome Berkat perannya tersebut, Kuang Dongjun menemui banyak pujian dari netizen karena dinilai menghibur Drama Vision Show baru saja menayangkan episode terakhirnya pada hari Minggu 2 Mei 2021 Nama Kuang Dongjun langsung menjadi perbincangan penonton berkat aktingnya bersama Song Jongki dan Jun Jiobin Kuang Dongjun memerankan Jang Hae Shook yaitu adik dari Jang Han Shook yang diperankan oleh Taeyeon Chu PM yang diketahui sebagai pemimpin Bebel yang meresahkan Jang Han Shook membuat para penonton kesal pasarnya dia dinilai bersekongkol dengan kakak laki-lakinya Namun di episode ke-18, penonton dibuat terkejut dengan peran Jang Hae Shook yang ternyata berteman baik dengan Vicenzo Casano Atas aktingnya dalam drama ini, Kuang Dongjun menemui pujian dari penonton karena telah memerankan karakternya dengan sangat baik dan kemudian menurutku Sab diri Terima kasih telah menonton!